Intro Inilah Ahmad Siddiq, pelaku yang tega membacok ayah kandungnya sendiri saat ditangkap di Mopolsek, Cugenang. Pelaku hanya terdiam dan pura-pura lupa ingatan. Pelaku ditangkap di kios dagangan milik ayahnya di kampung Sayang, desanya Lindung, kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Menurut polisi, pelaku membacok ayah kandungnya hingga tewas karena tidak terima ketika dibangunkan saat tidur siang di dalam kios. Telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia bapaknya yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri dibacok leher, yang kena leher, 3 kali. Sedang duduk, sedang duduk tiba-tiba anaknya sebangun tidur, mengambil golok langsung. Polisi masih mendalami keterangan pelaku termasuk memeriksa kejiwaannya karena pelaku terkadang bisa menjawab pertanyaan petugas dan terkadang tiba-tiba lupa ingatan.